Pemirsa, kasus COVID-19 varian Omikron meningkat di wilayah Jawa Timur. Rumah sakit lapangan Ijen di Malang kembali diaktifkan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau rumah sakit lapangan Ijen di Malang, Jawa Timur. Tinjauan ini untuk mengecek kesiapan rumah sakit yang rencananya akan dibuka kembali pekan depan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan. Sebanyak 320 tempat tidur disiapkan oleh pihak rumah sakit. Data terakhir, Satgas COVID-19 Jawa Timur per 4 Februari 2022 tercatat kasus aktif sebanyak 3.956 kasus. Sementara untuk tambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.679 kasus. Berbanyak jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur adalah kota Surabaya. Ada kenaikan yang cukup cepat dan relatif tinggi, maka kita menata kembali tempat-tempat yang memungkinkan bisa kita siapkan untuk isolasi terpusat sekaligus layanan kuratifnya. Nah, ini dulu dijadikan layanan bagi pasien COVID-19 yang positif dengan gejala ringan dan sedang. Tapi kita masih memiliki isoter di BBSDM.